Hari ini kita akan menjelaskan tentang IPCC, yaitu Indonesian Kendaraan Terminal, dengan tikar IPCC. Silahkan di next slide. Jadi IPCC itu merupakan anak perusahaan dari Pelindo yang bertugas atau berfungsi dalam melakukan manajemen di pelabuhan untuk kendaraan-kendaraan. Nah kendaraan ini itu yang biasanya dilakukan untuk ekspor dan juga import atau pergerakan kendaraan secara domestik. Di Indonesia ini, IPCC itu melakukan operasi untuk lima terminal yang ada di seluruh Indonesia. Service-service yang diberikan oleh IPCC itu ada beberapa seperti terminal operation yang melakukan, memanage semua aktivitas yang ada di pelabuhan seperti loading dan unloading untuk kendaraan yang beroda. Kemudian ada juga untuk handling dan support untuk kendaraan juga, untuk melakukan quality control dan juga adanya pemarkiran atau distribusinya sendiri. Nah untuk yang terakhir ada cargo distribution management, yaitu melakukan service atau jasa dalam melakukan transportasi si kendaraan itu tersendiri, dari pabrik hingga ke tempat yang ada dealernya. Mungkin bisa next. Untuk bisnis segmennya, itu untuk sekarang memang paling besar dilakukannya terminal dan cargo service yang telah berkontribusi di 97% untuk total pendapatan perusahaan. Nah untuk sisa lainnya seperti miscellaneous dan juga service untuk utilitas lainnya, itu memang sangat kecil dikarenakan biasanya itu hanyalah tambahan dari si manufaktur otomotif tersebut yang biasanya biaya-biaya tambahan saja. Untuk cross marginnya itu sekarang ada di 47% dan sedangkan di segmen lainnya itu bisa sangat tinggi di 79%. Selanjutnya, untuk sekarang IPCC ini ada lima tempat yang dia manage, yaitu pertama di Tanjung Priok yang paling besar, nomor satu, kemudian ada juga di Gresik yang ada join operasi dengan Mas Vion, kemudian di tiga itu ada di Pontianak di daerah Kalimantan, kemudian empat itu ada di Belawan, dan juga yang kelima itu ada di Makassar. Untuk ke depannya, IPCC pasti akan melakukan adanya integrasi dengan anak perusahaan Pelindo lainnya juga untuk melakukan efisiensi dan juga pendapatan yang lebih banyak lagi ke depannya. Untuk industri-nya sendiri, memang IPCC ini sangat berkorelasi besar dengan otomotif industri. Nah, untuk sekarang, industri-nya sendiri lagi memang turun secara trennya dari sebelum level pandemik dan juga setelah level pandemik. Walaupun adanya perurunan ini, tapi sudah ada terjadinya peningkatan sekitar 6,1% secara year on year, di mana sekarang totalnya di 85 juta unit untuk secara global. Hal ini tuh didorong dikarenakan adanya pelangkaan untuk mikroship di seluruh dunia, dikarenakan adanya demand yang lebih tinggi di industri lainnya seperti di elektronik dan juga telekomunikasi. Dan hal ini juga akan menghalangi atau memberikan penghalang untuk industri otomotif bisa berkembang untuk produksinya. Untuk Asia sendiri, Asia itu telah menjadi global player dengan total production-nya itu sekitar 50 juta unit atau sekitar 59% dari total global production. Nah, ini dikarenakan adanya regulasi dari pemerintah setempat di daerah-daerah Asia dan juga harga yang lebih murah untuk produksinya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, itu memang lebih besar dan juga untuk pangsa pasarnya lebih banyak datang dari Jepang. Ini dikarenakan adanya early entry dari tahun 1990 dan juga adanya strong brand yang ada di Indonesia dan juga harga yang lebih murah dibandingkan pemain lainnya. Dan juga untuk konsumennya, untuk konsumen di Indonesia, mereka memang lebih memilih kendaraan yang lebih value for money dan juga lebih efisien. Makanya itu mereka biasanya lebih mementingkan kendaraan-kendaraan seperti itu yang ada di 4x2 dan juga di LCGC. Didorong dengan adanya government policies untuk memberikan insentif kepada konsumen dan juga untuk manufakturnya juga, itu membeli dan juga memberikan kendaraan yang lebih efisien dan juga lebih murah. Maka dari itu, LCGC dapat produksinya dinaikkan dan juga diadopsi oleh masyarakat. Next. Untuk penjualan Indonesia tersendiri, itu dari dunia sudah mencapai di ranking 14. Yang tadinya Thailand, nomor 1 di Asia, sekarang sudah menjadi nomor 1 ini. Nah, ini dikarenakan adanya ekspor yang lebih tinggi di beberapa tahun kebelakang. Penjualan ini memang ada penurunan saat pandemi, di tahun 2020 dan juga 2021, namun telah terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk ekspektasinya sendiri, untuk penjualan otomotif akan tetap adanya di tren yang naik, dikarenakan ada insentif dari pemerintah dan juga ekonomi yang mulai membaik juga ke depannya. Untuk kedepannya juga, wholesale car itu penjualan juga telah ada yang kenaikan. Biasanya ini ada di passenger car, selain dari passenger car itu ada commercial vehicle. Nah, untuk penjualannya itu mainly ada di Jawa, di Pulau Jawa, dan juga Pulau Jawa itu sekitar 30% dari total pembelian passenger car. Untuk sekarang yang bisa kita lihat itu Hyundai, market share-nya sudah mulai naik, dan 0,3% sehingga 3%, kenapa ini baik juga? Dikarenakan Hyundai itu ada di lakukan manufakturnya di Indonesia secara domestik, dan juga itu akan baik juga untuk IPCC ke depannya, karena adanya demand yang, adanya pengiriman kendaraan di sekitar Pulau Jawa dan juga Sumatera. Lanjut. Untuk ekspornya Indonesia sendiri, itu sudah adanya kenaikan dari tahun 2020 saat level pandemi. Nah, sekarang ini Indonesia itu berambisi untuk menjadi global auto manufacturing hub. Nah, adanya ini itu mereka mendorong untuk produksi yang lebih besar lagi untuk ke depannya. Di tahun 2022, mereka telah mencatat hingga 473 ribu unit, atau kenaikan sekitar 61% dengan CAGR atau average di 10,7%, dan ini melihat kalau adanya kenaikan pada completely built up vehicles yang semakin naik dari tahun ke tahun karena banyaknya insentif dari pemerintah, dan juga adanya perjanjian-perjanjian antara pemerintah dan juga manufaktur setempat. Lanjutnya. Untuk secara finansialnya, di kuartal ketiga ini, pendapatan IPCC berada di Rp181 miliar. Nah, ini adanya penurunan secara tahun ke tahun dikarenakan adanya high base effect di tahun 2022 di periode yang sama. Untuk gross profitnya, itu sangat dipengaruhi oleh cost dari partnership yang biasanya ini untuk strategi perusahaan untuk melakukan network pada pelabuhan yang lebih besar lagi. Nah, untuk ke depannya mungkin di quarter keempat, mungkin adanya kenaikan untuk costnya sendiri karena adanya maintenance untuk flip-flip. Gross profitnya berdiri di Rp87 miliar, dan secara kumulatifnya di Rp290 miliar. Next. Untuk personal expense-nya atau biaya ini, itu telah diturunkan secara quarter dan juga yearly, dan dari situ membantu laba bersih perusahaan berdiri di Rp63 miliar. Dan juga secara kumulatif untuk 3 quarter terakhir, year to date itu Rp142 miliar. Nah, ini adanya kenaikan margin di angka 21,5% atau kenaikan sekitar 6,5% per PPT. Untuk selanjutnya. Jadi, untuk sekarang kita tidak melakukan rating untuk perusahaannya, tapi kita melihat IPCC itu sekarang ada trading-nya pada PI yang lebih rendah dibandingkan pembandingnya, yaitu IDEX Infra. Nah, untuk sekarang ada di minus 1,5 standar deviasi dari rata-rata 5 tahun PI ratios-nya. Next.